Sebanyak 12 warga negara asing diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tiga diantaranya merupakan sindikat pemalsuan visa elektronik yang diketahui warga negara India. Dari hasil pemeriksaan, warga negara asing asal India ini hendak mencari kehidupan yang lebih baik ke negara Eropa dan Amerika dengan melakukan transit di Indonesia. Yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya, tentunya yang latar belakang mereka itu faktor ekonomi dan indikasinya mereka hanya transit saja di Indonesia, untuk selanjutnya ke negara, tujuannya ke Eropa. Sementara sembilan WNA lainnya diketahui telah melakukan pemalsuan terhadap dokumen imigrasi paspor, diantaranya warga negara asing asal Nigeria dan Ghana, yang telah menetap di Indonesia dan tinggal di sebuah apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV